tentang hubungan seseorang dengan Allah SWT tentu kalau teman-teman yang sudah pernah dengar kisah ini anggap ini review kembali dan ilmu itu kalau di review maka akan lebih baik kalau yang belum dengar Alhamdulillah bisa ambil pelajaran darinya kisah ini salah satu dari kisah-kisah unik yang pernah diceritain oleh para ulama tentang masalah bagaimana kalau seseorang menjaga hubungannya dengan Allah SWT seorang anak muda di Damascus datang ke salah satu masjid namanya Masjid At-Tawbah Masjid At-Tawbah ini sampai sekarang masih ada di kota Damascus dan zaman dulu ini zaman tabiin ada seorang ulama disitu jadi imam kemudian dia juga ngajar mengisi pengajian disitu ada satu anak muda datang dari luar kota Damascus dan melapor kepada imam ini guru ini saya datang dari luar kota Damascus dan saya susah boleh gak saya tinggal di masjid belajar sama anda tapi saya betul-betul tidak punya duit gak punya makanan bisa saya hidup bersama anda nanti makan minum sama-sama kata sesehnya boleh silahkan tapi kau sabar apa yang saya makan kamu makan apa yang saya minum kau minum kata muridnya baiklah lalu setelah 3 bulan tinggal sama gurunya sudah mulai belajar dia ikut bersih-bersih dia cerita tentang keadanya dia bilang setelah 3 bulan saya tinggal dengan guru saya ini saya baru tahu guru saya ini sangat zuhud luar biasa orangnya sangat mendahulukan akhirat dari dunia gitu kan dia kalau ada makanan dia makan kalau gak ada dia puasa gak minta-minta sama orang hari ini kebetulan hari ketiga yang kami tidak punya makanan kami sahur 3 hari puasa ini sahur minum air sama minum segelas air dengan sebutir kurma buka puasa juga begitu ini hari ketiga saya sangat lapar sebagian ulama yang menanggapi kisah ini mengatakan mungkin kebetulan puasa iya mulbit 3 hari setiap bulan dan memang dia lapar sekali hari ketiganya dia bilang saya sangat lapar tapi guru saya masih kuat dia lagi ngisi pengajian dia bilang saking laparnya saya gak konsentrasi lagi nangkap materi dan saya tekan perut saya agar rasa laparnya berkurang dalam kondisi saya lagi bingung dengan rasa lapar saya ini maka syaitan menggisikan dalam hati saya hai anak muda mungkin sekarang sudah halal bagi kamu untuk mencuri makanan kalau enggak kau akan mati lalu terus setelah godaan syaitan datang kepada saya sampai saya terfikir mencuri makanan maka saya pun dia bilang jadi zaman dulu itu tembok masjid sama rumah orang dempetan dan tembok zaman dulu itu pohon kurma ditebang atasnya ditebang akarnya ditancapin lalu ditempetin satu sama lain jadi tembok jadi dempet sama rumah orang dia bilang saya pun naik dinding masjid kemudian saya lihat rumah pertama sebelah masjid saya temukan disitu ada 3 orang wanita muslimah yang tidak pakai jilbab lagi menunuh kulit domba lalu saya adikan pandangan saya saya tahu gak boleh lihat yang bukan mahram saya dan itu bukan tujuan saya saya sangat lapar dia bilang saya pindah ke rumah kedua rumah kedua ini kebetulan atap rumahnya orang juga pada saat itu dari pelapa-pelapa kurma jadi ada celah-celah bisa dilihat dia bilang saya lihat rumah itu kosong dan ada bau masakan karena laparnya saya turun dari atap saya masuk ke dapur kemudian saya temukan ada panci lagi dipakai masak dengan kayu bakar dia bilang dalam kondisi saya melihat itu saya buka pancinya ternyata ada 2 buah terong yang sudah mateng saya ambil salah satunya saya makan sementara saya makan buah itu lagi saya kunyah sebelum saya telan dia bilang maka tiba-tiba iman saya kepada Allah muncul dia bilang saya tiba-tiba berfikir subhanallah syaitan mahasuci Allah syaitan berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus masuk rumah orang tanpa izin dosa mencuri mengambil terong itu dosa dan saya sedang memakan yang haram 3 dosa maka dia bilang tidak mungkin Allah ini keyakinannya tidak mungkin Allah membuat saya mati kelaparan karena meninggalkan yang ia haramkan lalu dia bilang saya lepaskan dari mulut saya yang tinggal saya telan tadi bum balan terong itu ke lantai masjid lalu saya pulang ke lantai itu lalu kemudian ke lantai rumah itu kemudian saya balik ke masjid dia bilang saya balik ke masjid syih saya lagi masih pengajian saya tidak bisa tangkap apa yang dibahas sampai bubar pengajian lalu lagi bubar syih saya masih duduk di kursi saya duduk di salah satu tiang masjid ada satu perempuan datang bercadar mendekati syih saya lagi bicara saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan tidak lama kemudian syih saya mengangkat kepalanya menunjukkan arah saya lalu memanggil sini ya muridku lalu saya mendekat ditanya oleh syih saya apakah kau sudah menikah? kata muridnya belum ditanya apakah kau ingin menikah? kata anak muda ini saya diam tidak bisa nyaut yang kedua apakah kau ingin menikah? dia diam yang ketiga apakah kau ingin menikah? dia diam lalu kata anak muda ini yang keempat atau syih saya tanya saya jawab saya bilang syih anda tahu setelah Allah subhanahu wa ta'ala hidup saya bergantung pada anda apa yang anda makan anda minum saya juga makan dan minum sekarang sudah tiga hari kita tidak makan cuma sahur dengan air putih sama sebutir rumah buka puasa juga begitu maka sekarang bagaimana saya kalau nikah hidupkan istri saya kata syihnya ini wanita di sebelah saya yang bercadar baru saja selesai selesai masa idam meninggal suaminya empat bulan sepuluh hari dan ditinggalkan harta yang cukup buat dia ditinggalkan harta yang cukup buat dia dia takut khawatir karena masih mudah fitnah dia ingin saya carikan jodoh saya anggap kamu cocok kamu mau dia bilang iya perempuan tanya mau iya dikeluarkan kendi dari kamar syihnya dijadikan mahar panggil warinya perempuan panggil saksi dua dinikahkan seketika pada saat itu selesai menikah karena selama ini numpang di masjid kata syihnya sekarang kau boleh tinggal sama istrimu pulang lah lalu dia pun bilang saya pulang sama istri saya ini seketika terjadi kisahnya dalam hitungan menit saja kemudian dia bilang saya keluar dari masjid lewatin rumah pertama yang saya manjat tadi dilewatin rumah kedua yang saya masuk mencuri istri saya berhenti buka pintunya sambil berkata masuklah suamiku ini rumah kita rumah yang tadi dia mencuri ini kisah nyata dia bilang waktu saya duduk di ruang tamu kemudian istri saya bilang wahai suamiku tadi saya dengar kamu sudah tiga hari gak makan lapar gak iya lapar istrinya masuk ke dapur ditemukan apa panci yang terbuka terong yang sudah digigit spontan perempuan dia bilang siapa yang makan terong saya kaget dia maka yang terjadi teman-teman sekalian laki-laki ini bilang istriku kesinilah demi Allah begini ceritanya ceritain dari awal saya lapar saya naik saya turun dan seterusnya dan demi Allah waktu saya lagi kunyah terongmu saya tiba-tiba teringat kepada Allah dan takut padanya karena tiga dosa saya lakukan masuk rumahmu tanpa izin saya mencuri terong itu dan saya gigitnya haram dan masih ada terong itu saya buntahkan di lantai rumahmu perempuan ini teman-teman sekalian dia mengucapkan kalimat kata para ulama perlu diukir dengan ukiran emas dia mengatakan apa wahai suamiku engkau meninggalkan segumpal makanan haram tu tayarong tadi bisa kamu telan tu lapar kata sebagian ulama menanggapi kisah ini kalau dia telan halal buat dia dia akan mati kalau gak makan tiga hari gak makan lalu kata perempuan ini engkau meninggalkan segumpal makanan haram Allah jadikan makanan itu panci yang dipakai masak rumah yang dipakai masak dan saya pemilik rumah ini jadi milik muskar anggap gak jadi bagaimana hanya kena meninggalkan segumpal makanan haram Allah jadikan makanan itu pancinya rumahnya perempuan itu jadi milik dia sekarang bilang laparnya dapat rumah gitu kan dapat pasangan hidup dan luar biasa hanya kena meninggalkan yang haram sabda nabi sallallahu alaihi wasallam mantara kasyai'an lillah abdalau khairamin siapa yang meninggalkan satu karna Allah Allah akan gantikan yang lebih baik daripada itu maka dengan mengenal Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala kita secara otomatis akan mengetahui atau kita akan berbahagia terima kasih